Pak, saya ini gerung, langit lah Saya bingung untuk nyelamatkan nyawa saya Kakek nenek saya terlibat perjanjian setan Diberi kekayaan dan kehormatan Tapi anak cucunya akan mati semua di bawah usia 50 tahun Orang tua saya mati, kakek nenek sudah mati, kakak saya mati, adik saya mati pak Dan umur saya pak 49 tahun Kalau bapak bisa nyelamatkan saya Saya tuh punya anak buah perempuan pak, 240 Dan saya punya stok udang perawan 5 pak Kalau bapak nolong saya, stok udang saya 5 perawan itu bapak semua Saya ngomong, wakak aco ini Saya udah bertobat, waktu dulu juga belum bukukan bukun cabul Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, jika kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Prekado dimanapun berada Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Hari ini kita bahas tentang orang yang mencari kekayaan sama setan Jadi pertanyaan, apakah setan bisa bikin orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan Siapa yang tidak percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan Siapa yang bingung? Angkat tangan Bila datang hanya khusus jadi orang bingung Nah, saudara Sama-sama minta sama setan Kayanya beda-beda Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta Betul? Nah, itulah dukun yang membuat orang kaya Kenapa dukunnya sendiri miskin? Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun Dukun sakit pergi ke dokter Itu lho dukun yang membuat orang naik pangkat Kenapa dukunnya sendiri nganggur? Itu tempat kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat Kenapa jurul kuncinya nganggur tidak naik pangkat sendiri? Betul? Karena mereka tahu suatu rahasia Nah, sebelum saya bertobat Rahasia ini tidak boleh dibocorkan Karena kalau dibocorkan Tidak ada yang berani minta Mari kita buka alkitab kita Dalam kitab Ihezkel Kita Ihezkel pasal 20 Ayat 29 sampai dengan 33 Saudara yang genap saya yang ganjir Maka aku berkata pada mereka Tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini Ayat 30, berapa cak? Oleh sepuluh Dalam membawa persembahan-persembahanmu Yaitu mempersembahkan anak-anakmu Sebagai korban dalam api Kamu menajiskan dirimu dengan segala beralah-beralah Sampai hari ini Apakah aku masih kamu minta petunjuk daripada Hei kaum Israel Demikian firman Tuhan yang hidup Aku tidak lagi kamu minta petunjuk daripadaku Eh, tiga dolar sudah baca? Demi aku yang hidup Demi afirman Tuhan Aku akan mempersembahkan kamu dengan tangan yang kuat Dengan lengan yang teracung Dan amarah yang tercurah Belum tahu orang minta kekayaan sama setan Minta pengelahisan Minta kenaikan pangkat Itu sudah ada Sejak zaman sebelum Abraham Minta ke pohon Minta ke batu Minta ke kuburan Itu sudah ada Sejak zaman Sebelum adalah Abraham Bahkan kaum Israel sendiri pun ada terlibat Minta kuasa setan Minta kenaikan pangkat Minta pengelahisan Dan Tuhan tegur mereka Sudah tahu Kutuk itu selalu dari anak cucu Dari atas ke bawah Tidak ada namanya kutuk tumba mertua Kalau ada kutuk tumba mertua Menantu-menantu yang sakit hati Mertuanya ditumbalkan semua Tapi kutuk itu selalu bicara dari atas ke bawah Anak cucu Ya semua anak cucu Kenapa anak cucu Karena anak cucu bicara tentang masa depan Anak cucu bicara tentang pengharapan Anak cucu bicara tentang cita-cita Dan anak cucu bicara tentang generasi Maka kutuk itu adalah Dari atas ke bawah Anak cucu Artinya setan menghancurkan generasi Setan menghancurkan masa depan Setan menghancurkan pengharapan Setan menghancurkan cita-cita Maka kutuk itu dari atas ke bawah Jelas? 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 Nah ingat saudara Setan tidak ada tujuan menolong manusia Setan tidak ada tujuan memberkati manusia Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia Kenapa? Karena setan tahu tidak diampun Makanya tidak ada tulis Setan rame-rame bertobat Masuk gereja di baptis Jadi Paulus Yang belunya namanya setan Belunya adalah malaikat Lucifer Memberontak melawan Tuhan Mengkudenta Tuhan Dari keinginannya sendiri Merencanakan pemberontakan Makanya setan dari Ambul Beda dengan manusia Adam dan Hawa Tidak ada tujuan Merencanakan pemberontakan Merencanakan untuk melawan Tuhan Tapi digoda setan untuk melawan Tuhan Adam dan Hawa tidak berencana Kasus pembunuhan berencana Dan tidak berencana Hukumannya beda Betul? Berencana! Hukumannya berapa? Tidak berencana Ada keringanan Betul? Nah Lucifer Setan berencana Maka setan tidak dianggung Jelas? Jelas? Manusia Tidak berencana Maka manusia Diberi kesempatan Pengampunan Dalam Yesus Kristus Makanya sodara Untuk masalah percaya Yesus Setan juga percaya Menyembah Yesus Setan juga menyembah Takut dan gentar Setan juga takut dan gentar Tetapi setan tidak pernah bertobat Kenapa? Karena tidak ada pengampunan Jadi kalau manusia Kena setan Pergi Pergi ke dukun Setan Setan Ketemu setan Join Rioni Karena setan Tidak ada tujuan Menolong manusia Kenapa? Karena setan Tau Tidak diampuni Kenapa Tidak diampuni Tuhan itu kan adil Betul? Karena setan Lucifer Melawan Tuhan Mengkubeta Tuhan Memerontak kepada alat Dari keinginannya Sendiri Jelas? 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 Makanya Kalau orang ke gereja Percaya Yesus Kelakunya Masih kayak setan Namanya setan Kedua Sama-sama minta Kedugun Sama-sama minta Setan Kayanya beda-beda Ada yang tetap Miskin Sekalipun Sekarang ini Nahjian Sebelum saya bertolak Saya tahu namanya Hukum keadilan Yang maha kuasa Orang baik Orang jalan Orang beragama Tidak beragama Orang Kristen Atau bukan Semua bisa merasakan Cahaya Matahari Betul? Karena keadilan Yang maha ku Demikian Karena keadilan Yang maha kuasa Manusia Di bawah kolom langit ini Diberinya Berkatnya masing-masing Makanya ada yang Pendeta Kaya raya Makan beri Tapi ada juga Pendeta miskin Makan beri Sama-sama pendeta Reziknya beda Betul? Ada orang Kristen Kaya Ada orang Kristen Miskin Ada ateis Komunis Kaya Ada ateis Komunis Miskin Ada hidup Buda Islam Kaya Ada hidup Buda Miskin Tapi ingat Karena keadilan Yang maha Masa Tapi bedanya Kita orang Kristen Kita percaya Kita pasti Dijamin Masuk soldah Itu bedanya Dan kalau kita setia Berkat itu Ditam Nah Kalau orang minta Kesetan Itu diambil dari mana? Ikutin saya semua Setan Bukan pencipta Rezeki itu diambil dari Anak cucu Kalau rezeki Anak cucunya Besar Orang tuanya Kerja apapun Berhasil Tetapi terkena Kutukan Tidak bisa Menikmati Kekayaan Tapi setelah Orang tuanya Mati Anak cucu ini Kerja apapun Gagal Bangkrut Siang Karena rezekinya Sudah diambil dulu Orang tuanya Maka Alkitab berkata Setan itu Pencuri Jelas? 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 Nah Tabuk rejeki Anak cucunya Tukan ojek Sekalipun minta Setan Tetap ojek Makanya Orang minta Kayak setan Kayaknya beda-beda Anak juga tetap miskin Jelas? Jelas? Kenapa Dukor tidak ambil Minta sendiri Supaya kaya? Karena dia tahu Rahasia ini Kalau anaknya Rezekinya tukang becak Sekalipun minta Terbecak kedua Dan terkena Kutukan Tidak bisa Menikmati Kekayaan itu Apa kutukannya? Saya minta Tidak sendiri pak ya Anda diberi kasih Kaya raya Tapi ada harga Harus dibayar Ditolak langit Tolak bumi Mati Tidak hidup Tidak sedruk Sakit gulat Tidak bisa Menikmati kekah Anak gila Istri dibawa Setan Mati Masuk neraka Tapi kaya Sebentar aja Setelah itu habis Mau Pikir Bunuh Dan semua orang Yang minta Kesetan Baik setelah Terkabul Maupun Pada waktu Meminta Pasti ada Dewan-dewan Bernyawa Yang dikorbankan Ayam Ayam pun harus Ayam kampung Tidak bisa Ayam Horen Kentaki Frank Kiken Kenapa? Setan yang takut Kolestem Ayam Ayam Kerbo Sapi Ada Dewan Yang dikorbankan Dan semua pun Caritual Mistik Wasah Gelap Orang minta Kaya setan Semua Pasti malam Jumat Kenapa malam Jumat Tidak tahu Lawan dari Tuhan Adalah setan Tuhan Memberkati Setan Mengutup Yang disebut Hari ketujuh Dalam Sabat Yahudi Itu hari satu Kenapa kita orang Kristen Hari Minggu Karena hari Minggu adalah Hari kebang kita Tuhan Hari kemenangan Amin Amin Hari kebang Maka kita orang Kristen Hari Minggu Hari kebang kita Kalau disebut Sabat Yahudi Itu hari ketujuh Hari satu Berarti Hari yang kena Itu hari apa? Jumat Ingat Angka enam Adalah angka manusia Pada waktu hari ke enam Tuhan mengikat perjanjian Memberikan berkat Beranak cucuklah Dan tak lukkanlah bumi Betul? Lawan dari Tuhan Adalah setan Maka setan Semua puncak ritual Di seluruh dunia Mengikut setan Itu hari Jumat Kenapa? Lawan dari Tuhan Adalah Setan Setan Memutup Tuhan Memberkat Jelas 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 Di seluruh dunia Hari Jumat Maka di Indonesia Adalah Jumat Keriwan Jumat Wagi Petun Kedro Jelas Jelas Hari ke enam Artinya Mengikat perjanjian Setan Masa depan Karena hari ke enam Tuhan mengikat perjanjian Memberi apa? Blessing Berkat Lawan dari Tuhan Adalah Sinat Maka puncak ritual Hari Jumat Hari ke enam Dan darah hewan bernyawa Dicurahkan ke tanah Dan tidak boleh ada mako Atau piring Kenapa? Dari saren Kenapa ke tanah? Ingat Manusia berasal dari tanah Dari tanah Kembali ke tanah Artinya Jalur DNA Keturunan manusia Kakak Kalau korban Kuasa gelap Itu hewannya Dicurahkan ke Jelas Dan Hari Jumat Jelas Dan hari Jumat Mengikat perjanjian Dan curahkan ke tanah Dan mengikat perjanjian Masa depan Nah sekarang Akan saya jelaskan Supaya saudara Mengerti Apa kalau orang minta Keturunan itu Hewan-hewan bernyawa Nah saya minta Bapak ini ke sini Yang di belakang Saya cari contohnya Yang terlalu mirip Wah ini Sterak bener Olahraga Contoh aja Jadi saya tanya Saya minta Ini ke sini Yang aku minta kekayaan Kejayaan Kejayaan Kehormatan Kaya raya Ini persembahan Persembahan ini Pasti Ewan yang bernyawa Kerbau Sapi Ayam Kambing Babi Dan yang tidak dikorbankan Hanya satu Anjing Kenapa Itu jatah orang menandu Jadi setan Tidak boleh ngambil jatah Orang batang Dan menang Punca ritual Hari Jum Baik meminta Atau setelah terkabul Ingat Hari yang kan Darah dicurahkan ke tanah Setelah Lambat dari keturunan Jalur DNA Manu Makanlah Setelah persembahan Saji Harus makan Kalau dia makan Bagian kepala Orang tua yang disayangi Mati Atau sakit parah Kecelakaan Itu labang dari Orang tua Kalau dia makan Bagian leher Anak yang paling disayangi Cacat Atau mati Kecelakaan Itu bagian leher Kalau makan Bagian sayap Ini Sayap ini Tangan-tangan keturunannya Catat dan sakit semua Anak cucunya Kalau itu kerbau sapi Kaki depan Itu labang dari ketubungan Kalau itu kaki belakang Itu labang Kaki-kaki keturunannya Akan cacat Atau sakit bagian kaki semua Nah Kalau dia makan Bagian kulit-kulit Kulit-kulit Maka Anak cucunya Akan terkena Kutukan Penyakit kulit Atau mati Dengan cara sama Kanker semua Kanker-kanker semua Jelas Nah Kalau yang bersangkutan Makan bagian ekor Kalau ayam bruto Maka Anak cucunya Yang kawin Pasti cerai Dan anak cucunya Jadi perawan tua Perjaka tua Inspire Kadewasan Itu makan bagian ekor Kalau dia makan bagian Dalam dana Khusus Itu jeruan Itu adalah jeruan Lambang keturunannya Anak cucunya Kalau dia makan bagian hati Maka anaknya Sakit bagian liver semua Kalau dia makan bagian jantung Anaknya sakit bagian jantung semua Pak Kalau dimakan semua Bubar Itu adalah Lambang dari ketuk Jelas Maka sesaji itu Hewan bernyawa Karena itu adalah Lambang dari keturunan Nah Dan setan tidak asal memberkati Setan bukan pencinta Jelas Jelas Nah Banyak orang Mau bertobat Dia takut Pak Kalau saya bertobat Dulunya kaya sama setan Begitu bertobat Langsung bangkut Habis Orang salah taksir Tentang ayub Ingat Ikut saya Ayub orang benar Orang salah Tidak ada perjanjian setan Ingat Iblis mencobai Tuhan mengizinkan Tuhan menguji Tapi ingat Ayub ada pemulihan Dua kali lima Amin Tapi ingat Kontek ayub beda Dengan kontek perjanjian setan Nah kadang itu Orang salah taksir Nah itu ayubnya dihabiskan Tapi tidak lihat konteknya Bahwa ayub Tidak ada perjanjian setan Tapi Tuhan menguji Tuhan mengizinkan Iblis mencobai Tapi ayub Ada pemulihan Dua kali lima Kalau kasus ini Bukan kasus ayub Beda Orang salah taksir Kasus ini Tidak ada pemulihan Dan itu adalah Kasus perjanjian setan Makanya Sering salah orang taksir Nah bagaimana cara batalinya Ini saya kasih tau Banyak orang Banyak orang mau bertobat Tapi takut Kalau misalnya dulunya Dia naik pangkat Sama setan Begitu bertobat Esok dipecat Jadi ada Dulunya pengusaha air raya Begitu bertobat Habis miskin Sampai mati loh Miskinnya Saya mau tanya Siapa yang mau bertobat Miskin sampai mati Angkat tangan Nah kadang orang berpikir Takut disini Betul Karena dia Pikirkan Kasusnya ayub Sama dengan kasus ini Beda Ayub gak ada perjanjian setan Suatu kali Ada seorang Pengusaha Dia mau bertobat Tapi takut Masalah itu Dari Dulu ada namanya PP10 Orang-orang keturunan Cenis Disuruh balik ke Tiongkok Nah denger Ada seorang Pemuda miskin Miskin sekali Dia pergi Ketempat ramad Buaya putih Di Kalimantan Dia sembunyi Dan tidak mau ke Tiongkok Dia berkata Kepada Tempat ramad itu Aku relakan Nyawaku Untuk engkau Dan sekeluarga tu Asal aku beri Kekayaan dan kehormatan Dibuatlah perjanjian Cenang Dia jadi Kaya raya Tambah udangnya Ratusan hektare Kaya raya Dan dia menikah Sama orang Kristen Ini pentingnya Doa penyerahan anak Dapat perempuan daya Tetapi ingat Aliran karismatik Garis keras Bukan hanya radikalisme Ini ada yang garis keras Jadi kalau garis keras Jadi kalau doanya Wah Itu garis keras Itu karismatik Garis apa Jadi kalau Muji Tuhan Wah Tuhan Jadi Tuhan Malekatnya Denger gini Wah Segera cepat Dikabulkan doanya Kenapa Kalau tidak Ini bahaya nih Lantainnya bisa ambro Itu karismatik Garis apa Ini karismatik Memuji Menyembah Tuhan Itu Ngeri lah Dia tahu Suaminya ada perjanjian Begitu anak Pertama lahir Langsung Berserahkan gereja Doa penyerahan Itu penting Doa penyerahan Sampai lahir Anak ketiga Langsung Dibuakan penyerahan Tiga anaknya Hidup semua Tidak ada yang mati Buayanya Mau makan ini Tidak bisa Jadi buaya Lompok Sang ayah ini Tau Kok terbukti Yesus bisa Ngelamatin anak-anaknya Kalau anaknya Tidak ke gereja Bukit di mana-mana ini Tapi dia sendiri Tidak pernah ke gereja Karena dia takut Kalau dia bertukar Semua Habis Setelah itu Salah satu anaknya Punya pacar Temen saya Minta datang ke sana Ke Kalimantan Saya lihat Bapak ibu Wajah mirip buaya Bener Kondisi sekarang Mati Dari Dari Saya ngomong Mbak dia Kamu percaya Yesus Pasti selamat Dia ngomong Pak Saya tuh mau percaya Yesus Saya tahu Yesus bisa Ngelamatin saya Tapi bagaimana Dengan tambah Udah saya Harta saya Kalau saya Bertobat Ini diambil Semua Saya miskin Pak Daripada itu Lebih baiknya Saya bertobat Waktu mau mati Yang penting bukan awal Tapi akhir Saya ngomong Dia Engkau percaya Yesus Engkau tetap kaya Gimana Udah Muslamat Dia ngomong Itu yang aku mau Akhirnya doa Perlepasan Batalkan perjanjian Langsung Dia tetap kaya Kenapa Ada yang bertobat Langsung habis Ini sebenarnya Rahasianya Saya minta Bapak ini lagi Yang tujuh Contoh aja Ini Ini di sini Wah Ini lebih cocok Aku minta Kehormatan Kehormatan Kejayaan Dan nama besar Kehayaan Baiklah Ini sesajinya Ingat Hewan bernyam Punca ritual Hari Jum Perjanjian Masada Makan Makanlah Masur makan Serta itu dia makan Dan tidak lambang Dan keturunan Setan ini Mengambil rejeki Dari anak Anak cu Jadilah ini Rumah Tanah Pabrik Ruku Rezekinya Dari anak cu Tiba-tiba Tiba-tiba Datang saya Saya jadi orang Baik aja Maka Aku percaya Yesus Oh Dalam doa Pelepasan Pembateran Kutub Seperti ini Itu yang semua Di dalam nama Tuhan Yesus Segala perjanjian Setan Atas hidupku Keluarga Aku batalkan Kutuskan Dalam nama Yesus Betul Setan ini Wah Mau nyeram dia Tidak bisa Perjanjian Sudah Mau nyeram Anak cucuknya Tidak bisa Perjanjian Sudah Tapi ada yang Belumnya dibatalkan Perjanjian Masa depan Hari ke-6 Jum Ini dia Kenapa? Ingat Hari ke-6 Jadi yang Belum dibatalkan Adalah Perjanjian Masa depan Hari Yang ke-6 Dia Bertobat Tapi Kerja Apapun Habis Kenapa Habis Karena Ingat Sudah Masa depannya Perjanjiannya Belum Dibatalkan Dia baru Batalkan Hidup dan Keluarga Setan Dan setan Punya Hak Atas Ini Semua Kenapa? Setannya Tidak Merugi Tekor Juga Jelas? Jelas? Sekarang Sini lagi Harusnya Harusnya Di dalam Pembatalan Perjanjian Harusnya Seperti ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Segala Perjanjian Setan Segala Putuk Sumpah Serapan Ikatan Roh Jahat Atas Hidupku Masa Depanku Keluarga Harta Bendaku Tempat Tinggalku Cita-citaku Masa Depanku Aku Betalkan Putuskan Dalam Nama Yesus Hari ini Hidupku Keluarga Masa Depanku Tempat Tinggalku Cita-citaku Bukan Milik Setan Tapi Ditebus Ditebus Amin Setan ini Mau nyerang Ini Gak bisa Mau ambil Ini Gak bisa Karena apa Sudah Datang Perjanjian Masa Karena Kalau gak dibatalkan Ini Dia punya Masa Depannya Habis Terima kasih Pak Sekarang kan Tau cara Batalin Perjanjian Kalau gitu Minta Setan dulu Baru Bertoba Setan Itu Raja Tipu Belum Kaya Sudah Mate Dan yang kedua Setan Tidak Bisa Berkati Itu Diambil Dari Anak Jelas Jelas Karena Setan Bukan Pencet Makanya Dukun Tidak Minta Kaya Sendiri Karena Tau Diambil Dari Mana Jelas Jelas Setan Bukan Pencet Setan Bukan Sumber Bentar Jelas Jadi Kalau orang Minta Keselamatan Kesetan Nabrak Mobil Selamat Nabrak Motor Selamat Nabrak Kereta Api Ketemati Itu Keselamatan Anak Cucuknya Dipindah Orang Tuanya Anak Cucuknya Nanti Sering Kecelakaan Sama Sakit Sakit Jelas Dan Minta Cucuk Tukan Miskin Jumlah Hidup Ingat Setan Tidak Ada Tujuan Menolong Manusia Karena Setan Tau Tidak Diambil Jelas Jelas Suatu Kali Saya Pernah Dimintai Tolong Seorang Bapak Bapak Menemuin Saya Dikatakan Bapak Tapi Belum Menikah Tapi Sudah Kawin Waktu Dia Datang Ke saya Bapak Ini Pak Tony Dukun Sandret Saya Diam Pak Saya Ini Germu Saya Bingung Untuk Nyelamatkan Nyawa Saya Kakek Nenek Saya Terlibat Perjanjian Setan Diberi Kekayaan Dan Kehormatan Tapi Anak Cucunya Akan Mati Semua Di bawah Usia 50 tahun Orang Tua Saya Mati Kakek Nenek Sudah Mati Kakak Saya Mati Adil Saya Mati Umur Saya 49 tahun Setahun Kalau Bapak Bisa Nyelamatkan Saya Saya Punya Anak Bua Perempuan 200 Wanda Dan Saya Punya Stok Udang Perawan 5 Kalau Bapak Nolong Saya Stok Udang Saya Lima Perawan Untuk Bapak Semuanya Saya Ngomong Wah Kacau Ini Saya Sudah Bertobat Waktu Belum Juga Bukan Bukun Cabul Belum Juga Bukan Bukun Cabul Langsung Ngompokin Oh Bapak Bapak Sudah Bertobat Ya Iya Waduh Gimana Nih Kamu Percaya Yesus Pasti Kamu Selamat Pak Saya Disuruh Percaya Siapa Saya Percaya Pak Asal Saya Bisa Selamat Karena 49 Tahun Tinggal Satu Sudah Dia Ngomong Kamu Percaya Yesus Waktu Mau Saya Dua Itu Saya Tidak Isah Lupa Aku Mau Tidak Stop Ada Pak Saya Bawa Pistol Ya ampun Pistol Pistol Jangan Sampai Paktu Dua Lupa Majed Dor Repot Wah Sialan Nggak Getin Orang Mana Pistol Pak Ada Ijen Tenang Jari Setahun Tidak Saya Dua Ini Perlepasan Dalam Yesus Bantakan Perjanjian Manifitasi Kayak Pulang Setelah Itu Dia Pulang Berapa Tahun Pudian Saya Tidak 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 Suatu Kali Saya Kutbah Di Tempatnya Pak Md Leo Gereja Abalok 6 Tiba Tiba Waktu Saya Jalan Mau Kemibah Masih Ingat Saya Wah Saya Kan Susah Nginget Orang Banyak Orang Gimana Saya Hafal Pacai Betul Nggak Ingat Pak Germo Oh Oh Ini Tidak Lupa Lima Setab Hudang Tidak Lupa Ini Oh Ya Kamu Si Germo Yang Nyiapin Setab Hudang Lima Perol Saya Sudah Bertobat Kamu Suruh Tidak Dari Duku Cabal Saya Sudah Bertobat Pak Makasih Pak Saya Sudah Selalu Saya Satu Satunya Generasi Yang Bisa Lewati Usia Lima Buluh Tahun Saya Tanya Kamu Sudah Bertobat Belum Pak Bisnis Tetap Jalan Pak Kacau Tapi Mereka Tak Bikin Sel Rupa 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 Kacau Tapi Dia Satu Satunya Dari Generasi Yang Lolos Usia Lima Tahun Maka Saya Katakan Nikah Belum Kamin Sudah Nah Dia Ngomong Saya Wah Terima Kasih Saya Bisa Lolos Sampai Melewati Usia Lima Ingat Untuk Itu Ada Jelas Jelas Terima kasih Sahabat Sudah Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Saya Percaya Kita Pasti Diberkati Apabila Kita Diberkati Dengan Tayangan Hari Ini Marilah Kita Dengan Murah Hati Share Video Ini Kepada Teman Teman Kita Yang Lain Agar Mereka Juga Diberkati Firman Tuhan Mengatakan Diberkati Untuk Memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Namanya Diagungkan Sahabat Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Tayangan Hari Ini Marilah Catat Poin-poin Yang Telah Disampaikan Kita Simpan Dalam Hati Dan Kita Aplikasikan Dalam Kedupan Sehari Hari Setiap Kita Pasti Akan Bertemu Yang Namanya Masalah Kita Tidak Perlu Undang Masalah Tetapi Dia Sendiri Akan Menghampiri Kita Dengan Maksud Menguji Iman Kita Apakah Kita Tahan Uji Dan Tetap Mengenalkan Tuhan Atau Tidak Tetapi Apabila Kita Menang Atas Masalah Itu Maka Kita Juga Akan Mendapat Ujian Dari Sang Pencipta Karena Kita Tahan Uji Dan Terus Mengenalkan Tuhan Tidak Hanya Dapat Ujian Dapat Mahkota Juga Mahkota Abadi Karena Kita Setia Dan Tetap Kuat Dalam Tuhan Shalom Dalam Kesempatan Kali Ini Kita Akan Belajar Satu Tema Yang Tentu Pasti Akan Memberkati Kita Yaitu Memilih Yang Benar Orang Percaya Pasti Memilih Yang Benar Memilih Kegiatan Pekerjaan Yang Benar Yang Menguntungkan Dirinya Di Masa Depan Apabila Hari Libur Apakah Yang Akan Kita Lakukan Apakah Kita Bermain Game Sepanjang Hari Dan Membuka Aplikasi Main Game Main Game Sepanjang Hari Apakah Itu Yang Akan Kita Lakukan Orang Percaya Pasti Menggunakan Waktu Yang Sangat Bijak Bisa Belajar Bisa Beristirahat Dan Juga Bisa Membantu Orang Tua Jadi Sekali Lagi Orang Percaya Pasti Menggunakan Waktu Sebaik Baiknya Dia Belajar Dia Juga Beristirahat Dan Dia Juga Membantu Orang Tua Membantu Orang Orang Di Sekitarnya Sekali Lagi Orang 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 Percaya Pasti Memilih Yang Benar Ingat Tiga B Yang Pertama Belajar Bekerja Dan Beribadah Ingat Hal Ini Ingatlah Selalu Belajar Ingatlah Selalu Bekerja Dan Beribadah Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Sekali Lagi Kita Akan Belajar Tentang Tema Memilih Yang Benar Kita Belajar Dari Tokoh Satu Perjanjian Lama Satunya Perjanjian Baru Kita Mulai Saja Belajar Dari Tokoh Perjanjian Lama Yaitu Nuh Kita Akan Belajar Dari Seorang Tokoh Yang Bernama Nuh Hal Hal Apa Yang Akan Kita Pelajari Mari Kita Dalami Kejadian 6 Sampai 10 Tetapi Kita Fokus Di Kejadian 6 Ayat 5 Sampai 8 Mari Kita Baca Firman Tuhan Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Maka Menyesallah Tuhan Bahwa Ia Telah Menjadikan Manusia Di Bumi Dan Hal Itu Memilukan Hatinya Berfirman Tuhan Aku Akan Mengapuskan Manusia Yang Telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binatang Binatang Melata Dan Burung-burung Di udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tetapi Nuh Menjadikan Kasih Karunia Di Mata Tuhan Mari Kita Pelan-pelan Mempelajari Ayat Ini Pertama Ketika Dilihat Tuhan Dari Sorga Tuhan Melihat Ke Bumi Dan Dia Melihat Dan Mendapati Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kejenderungan Hati Manusia Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Disini Kita Tahu Bahwa Alasan Tuhan Marah Itu Karena Ulah Manusia Kita Lihat Ulah Manusia Ini Mengakibatkan Hal Apa Saja Pertama Tuhan Menyesal Ya Karena Ulah Manusia Itu Sehingga Lingkungan Sekitar Yaitu Hewan Binatang Binatang Juga Mendapat Hukuman Dari Tuhan Jadi Dari Ayat Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Tuhan Menyesal Karena Ulah Manusia Dan Dampak Dari Itu Hewan Hewan Pun Mendapat Resiko Mendapat Kesekuensinya Dari Perbuatan Manusia Ketika Kita Membuang Sampah Sembarangan Apa Yang Terjadi Tentunya Pencemaran Air Binatang Yang Hidup Di Air Tercemar Dan Hewan Hewan Atau Binatang Yang Hidup Di Air Bisa Mati Karena Ulah Manusia Membuang Sampah Sembarangan Jadi Marilah Kita Menjaga Lingkungan Sebaik Baik Mungkin Baca Itu Berfirman Tuhan Aku akan Menghapuskan Manusia Yang telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binata Binata Melata Burung 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 Di Udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tuhan Menyesal Karena Manusia Karena Itu Hewan Pun Kena Dampaknya Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Mengapa Nuh Mendapat Kasih Karunia Mari Kita Dalami Siapa Nuh 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 Adalah Orang Yang Benar Di Mata Tuhan Ingat Orang Benar Belum Tentu Benar Di Mata Tuhan Tetapi Orang Yang Dibenarkan Tuhan Yang Sudah Dihampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Dihapuskan Tuhan Dosanya Dibenarkan Oleh Tuhan Karena Dia Percaya Dan Saya Percaya Kepada Tuhan Dan Saya Dibenarkan Maka Orang Benar Ini Mestinya Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Menyenangkan Hati Tuhan Seperti Nuh Nuh Benar Di Mata Tuhan Dan Dia Mendapat Kasih Karunia Dan Dia Dibebaskan Dari Kemalapetaka Kedaksatan Air Bah Oke Kita Belajar Lebih Dalam Tidak Mau Terpengaruh Oleh Pikiran Perkataan Dan Perbuatannya Artinya Nuh Tidak Mau Terpengaruh Pikirannya Dengan Pikiran Dunia Perkataan Perkataan Dunia Perbuatan Perbuatan Dunia Yang Tidak Memberikan Contoh Dia Tidak Mau Mencemari Pikirannya Perkataannya Dan Perbuatannya Kita Kapal Tidak Akan Tenggelam Dengan Air Yang Di Segitarnya Akan Tetapi Kapal Itu Akan Tenggelam Apabila Air Yang Di Segitarnya Sudah Masuk Kedalam Artinya Kita Tidak Akan Bisa Terpengaruh Apabila Tidak Mengizinkan Perkataan Perkataan Orang Masuk Dalam Pikiran Kita Jadi Pikiran Kita Ini Adalah Sebuah Aset Sebuah Property Yang Sangat Berharga Jangan Kita Mau Dikotori Dirusak Property Kita Oleh Keperkataan Orang Jangan Sekali Mengizinkan Hal itu Masuk Ke Alam Pikiran Kita Tetapi Mari Kita Pikirkan Yang Di Atas Yang Indah Yang Mulia Itulah Yang Dilakukan Oleh Nuh Sehingga Nuh Berkenan Di Mata Tuhan Senantiasa Senantiasa Hidup Bergaul Dan Beriman Kepada Allah Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Maka Senantiasa Dia Bergaul Dan Beriman Kepada Tuhan Apa Yang Dia Lakukan Yang Ada Di Alkitab Yang Benar Perkara Perkara Yang Baik Itulah Yang Kita Lakukan Memang Dalam Alkitab Banyak Sekali Peristiwa Banyak Sekali Kejadian Dituliskan Untuk Satu Hal Informasi Satu Hal Lagi Pengajaran Jangan Kita Menjadikan Informasi Itu Dari Pengajaran Tetapi Caralah Pengajaran Yang Membuat Menguatkan Kita Oke Yang Berikutnya Menjadi Berkat Dan Contoh Bagi Keluarganya Dalam Ketaatan Kesalahan Iman Dan Perbuatan Baiknya Nuh Menjadi Berkat Dan Contoh Bagi Keluarganya Dalam Ketaatan Kesalahan Iman Dan Perbuatan Baiknya Jadi Seorang Bapak Seorang Kepala Rumah Tangga Harus Mengikuti Teladan Yang Diberikan Nuh Kepada Anak Anak Menantunya Bahkan Istrinya Inilah Contoh Yang Memilih Dengan Benar Berikutnya Kita Belajar Dari Seorang Tokoh Di Perjanjian Baru Yaitu Paulus Hal Apa Yang Akan Kita Pelajari Kisah Para Rasul 9 Ayat 1-6 Kita Akan Membaca Dalam Kisah Para Rasul 9 Ayat 1-2 Sementara 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 Berkobar Kobar Hati Saulus Untuk Mengancam Dan Membunuh Murid-Murid Tuhan Ia Menghadap Imam Besar Dan Meminta Surat Kuasa Daripadanya Untuk Dibawa Kepada Majlis-Majlis Yahudi Di Damsi Supaya Jika Ia Menemukan Laki-Laki Atau Perempuan Yang Mengikuti Jalan Tuhan Ia Menangkap Mereka Dan Membawa Mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus Paulus Memiliki Doktrin Yang Begitu Keras Ajaran Yang Menyakiti Orang Lain Adalah Salah Tapi Paulus Merasa Dia Benar Ketika Dia Menyakiti Orang Lain Ketika Dia Menangkap Pengikut Tuhan Dan Menjebloskan Kepenjara Menganyai Dia Merasa Benar Akan Hal Itu Tetapi Sekali Lagi Ajaran Yang Menyakiti Orang Lain Adalah Salah Tuhan Tidak Pernah Mengajarkan Bahkan Agama Agama Di Dunia Tidak Pernah Mengajarkan Menyakiti Orang Lain Adalah Benar Tidak Tetapi Menyakiti Orang Lain Adalah Ajaran Yang Salah Orang 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 Yang Bertemu Dengan Kebenaran Yesus Pasti Melakukan Dan Memilih Yang Benar Kita Lihat Saulus Yang Begitu Bengis Begitu Keras Begitu Kejam Ketika Bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia Menjadi Lunak Dia Menjadi Bertobat Dia Menjadi Orang Yang Memilih Yang Benar Sekali Lagi Orang Yang Telah Bertemu Dengan Tuhan Yesus Pasti Berubah Jadi Sahabat Apabila Sahabat Punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun Itu Bawa Mereka Dalam Doamu Doakan Mereka Ketika Mereka Bertemu Dengan Tuhan Maka Mereka Akan Berubah Jadi Sekali Lagi Orang Sekeras Apapun Sebenjat Apapun Sebengis Apapun Ketika Dia Bertemu Dengan Tuhan Pasti Lunak Dan Mengalami Perubahan Yang Luar Biasa Contohnya Adalah Paulus Memilih Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Ketika Dia Bertemu Dengan Tuhan Dia Dibutakan Dan Dia Disana Bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disembuhkan Butanya Dan Akhirnya Dia Memilih Menjadi Pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah Memilih Dia Dan Menyiapkan Dia Menjadi Penginjil Luar Biasa Paulus Menjadi Penginjil Yang Luar Biasa Dari 27 Kitab Perjanjian Baru 13 Diantaranya Paulus Selah Yang Menulis Atas Ilham Yang Tuhan Berikan Kepadanya Jadi Sahabat Orang Yang Telah Dipilih Tuhan Pasti Memilih Yang Benar Orang Yang Dibedarkan Tuhan Pasti Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Tentunya Menyenangkan Hari Tuhan Terima Kasih Sudah Mengikuti Pengajaran Hari Ini Hari Ini Dari Seorang Tokoh Bernama Nub Dan Paulus Terima Kasih Apabila Ada Komentar Pendapat Yang Berbeda Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Boleh Tinggalkan Komentar Di Bawah Video Ini Terima Kasih Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Tuhan Kesaksian Hidup Bersama Tuhan Yang Telah Dibagikan Sungguh Kami Diberkati Berkatilah Para Pembicara Hari Ini Berkati Pendengah Setia John Pregador Terima Kasih Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Amen Diberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton